Intro Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jogja Update bersama saya Noris Tera Kali ini kami akan menghadirkan kepada anda berita terkini terkait targetkan jet tempur Rusia Drone Ukraina serang pangkalan Voroness Drone Ukraina menyerang lapangan terbang militer Rusia pada Rabu malam hingga Kamis dini hari Ukraina menargetkan lapangan terbang di wilayah Voroness perbatasan Rusia Kata seorang sumber di Dinas Keamanan Ukraina atau SBU SBU bersama dengan cabang militer Ukraina lainnya menyerang gudang tempat Rusia menyimpan bom udara berpemandu presisi KAP Kata sumber itu Militer Ukraina juga menargetkan jet tempur Su-34 dan Su-35 serta lokasi penyimpanan bahan bakar penerbangan di lapangan terbang tersebut Belum jelas berapa banyak jet yang rusak Citra satelit menunjukkan empat kebakaran di daerah tersebut Sistem informasi dari NASA menunjukkan beberapa kebakaran dalam 24 jam setelah serangan Rekaman yang beredar online menunjukkan setidaknya satu kebakaran besar terjadi di dekat area perumahan Sementara itu pada Kamis, Moskow mengatakan pertahanan udaranya mencegat 113 drone Ukraina di wilayah Rusia Termasuk 25 drone di wilayah Voroness Gubernur wilayah Voroness Alexander Gusev menambahkan dalam sebuah postingan di aplikasi pesan telegram pada Kamis pagi Bahwa satu orang terluka dan dirawat di rumah sakit Sebanyak 16 rumah rusak akibat puing-puing yang berjatuhan Ukraina kerap menargetkan lapangan udara dan pangkalan udara militer Rusia diseberang perbatasan dengan drone jarak jauh Padahal Ukraina tidak diperbolehkan menggunakan rudala jarak jauh yang disediakan barat untuk menyerang wilayah Rusia Kiev mengajukan banding terhadap pembatasan ini tetapi larangan tersebut masih berlaku Demikian berita terkini terkait targetkan jet tempur Rusia drone Ukraina serang pangkalan Voroness Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update Saya Noris Tera dan segenap kurian bertugas pamit undur diri Terima kasih dan sampai jumpa Download Tribun X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia